Seorang penumpang speedboot SB Benuan Telestari tujuan Nunukan tarakan diketahui lompat ke laut. Kejadian itu terjadi saat SB Benuan Telestari sedang berlayar di Tanjung Ahus, Kabupaten Nunukan, Rabu 16 Juni pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Diketahui penumpang tersebut bernama Burhan, pria berusia 36 tahun. Meski para anak buah kapal SB Benuan Telestari sempat menyusuri kembali tempat Burhan lompat, namun korban belum didapati. Dari konologi yang didapatkan Radar Telakan Televisi, korban lompat ke laut setelah disuruh juragan speedboot untuk duduk di kursi penumpang. Saat itu Burhan ingin duduk di dekat motoris dengan alasan telinganya sakit. Kepala Kantor Sartarakan Amiruddin mengungkapkan, pihaknya sudah menerima laporan tersebut dan langsung menurunkan personelnya untuk melakukan pencarian. Sebanyak 6 personel Basar Rastarakan pun menuju ke lokasi kejadian, dengan estimasi perjalanan 1 jam 40 menit untuk sampai ke lokasi kejadian.